Kalau sudah keliru di akhirat, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki wapak sekalian. Alim bin Akhitori sudah menyatakan, Al-Yawwam amalunlah isab, wabadan isabun wadadan amal. Hari ini kehidupan di dunia adalah saat untuk beramal tidak ada isab. Sedangkan besok di akhirat yang ada adalah isab, sudah tidak ada lagi amalan. Jangan sampai kemudian kita menyesal dan menyesal, kenapa tidak mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin dalam keadaan kepada Allah SWT. Benarlah, kalau Allah menyampaikan satu ayat paling pendek berkaitan dengan waktu, dan berkaitan dengan kerugian manusia, kalau kita kaitkan berarti inti dan penyebab kerugian manusia, hakikatnya adalah ketika mereka tidak mampu mempergunakan waktu dalam keadaan kepada Allah SWT. Innal Insan al-Husat illa ladhina amanuh, wa'amir s-u'alikadu wa ta'wassabil haqif wa ta'wassabil sa'ura. Hal ini juga dibukakan oleh Ibn Al-Faim al-Jawziya al-Hatuhu wa ta'ala. Di antara ciri baiknya hati seorang haqbal, adalah ketika mampu memaksimalkan waktu yang diberikan dalam keadaan kepada Allah. Dan ciri buruknya henti seseorang adalah ketika dia banyak melalui waktu dan usianya Mari kita introspeksi bapak sekalian ya Kalau dalam 24 jam kebanyakan kita hanya mengurut, tidak ada manfaatnya Ataupun hanya melakukan faktor yang sia-sia Berarti itu tanda kerugian sudah nyata di depan kita bapak sekalian Kalau orang-orang barat menyatakan waktu adalah kuat Maka kita katakan waktu adalah kehidupan Ada waktu, waktu itu adalah kehidupan kita Kita sia-sia kan waktu berarti kita hanya nyaman hidup Dan bukan kehidupan dunia saja tapi kehidupan di akhir terakhir Orang-orang yang menyesal mereka menyatakan Ya Allah, atau perlahai diriku Kenapa engkau, kenapa aku dia tidak menyiapkan bekal untuk kehidupanmu Kehidupan mana yang dimaksud Maka yang dimaksud dalam ayat ini kehidupannya adalah kehidupan asli atau percayaan Jangan sampai kita mengatakannya nanti di akhirat ya Ya Allah, jadi ini kemudian yang menyiapkan kemudian yang menyiapkan keadaan kemudian yang menyiapkan kemudian yang menyiapkan berarti Rasulullah SAW ketika beliau berhijalah Dari mulai membangun masjid Kemudian beliau mempersaudarakan Kau muslimi antara Muhajirin dengan amsor Mereka saling mencintai Karna Allah Mereka saling membantu Karna Allah Mereka saling memberi Karna Allah Dan mereka pun Bahkan ada yang rebat Memberikan mantan istrinya Pada saudaranya Itu menunjukkan bahwa Prasaudaraan kita Bukan karena Prasaudaraan Anda Akan tapi prasaudaraan kita Bukan karena Aqidah Dimanapun kita bertemu dengan Saudara sesama muslim Maka dia adalah saudara kita Nah selanjutnya juga Rasulullah SAW Ketika hijaran ke Madinan Langsung berinteraksi Dengan Allah Ya kita tahu bahwa Di Mekah tidak ada orang Yahudi Kenapa tidak ada Yahudi Di Mekah Ataupun Kalau ada pertanyaan lagi Kenapa tidak ada orang Munal Di Mekah Sedangkan di Madinan Banyak orang Munafi Maka jawabannya Karena Demolik Tidak ada orang Yahudi Karena Bintik Bintik Dan juga Embryo Lahirnya Kemunafikan Adalah Lahir dari Orang-orang Yahudi Mereka merasa Hasad Terhadap Islam Dan kewangan muslimi Tapi mereka tidak bisa Mengalahkan kewangan muslimi Akhirnya Pura-pura Masuk Islam Ternyata masih menyimpan Kedekian Dan kebencian Terhadap mereka Berusaha Untuk menghancurkan Islam Dari dalam Itulah musuh Dalam selimut Untuk sekalian Dan musuh Dalam selimut ini Lebih berbahaya Daripada musuh Yang kelihatan Menampak jelas Kita pun harus berhati-hati Terhadap musuh Yang seperti ini Di Indonesia Ya semacam Berhati-hati Dengan kelompok ini Seakan-akan Bajunya Sama dengan kita Lisanya Sama dengan kita Agamanya Menanggu Sama dengan kita Tapi ternyata Kenapa Mereka berusaha Mengeruhkan Suasana Atau Menodai Agama Dari dalam Untuk dilahir Menyai Dan Mulai Dan berhati-hati Antara Rasulullah S.W.T Baik Muhajir Dan Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Yahudi Terkenal Dengan Kecerdasannya Orang-orang Yahudi Termasuk Ambil Kita Yang memiliki Pengetahuan Karena Sebelumnya Mereka Sudah Mendapatkan Kita Alih 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 Ternyata Alih 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 Sikap Orang-orang Yahudi Terhadap Nabi Muhammad S.W.T Dan Kauh Muslimi Pada Waktu Di Madinah Ada Beberapa Kriteria Ataupun Ada Beberapa Sikap Yang Mereka Lakukan Yang Pertama Kita Lihat Orang-orang Yahudi Berusaha Untuk Memecah Belah Front Internal Memcah Memecah Kauh Muslimi Dari Dalam Dari Yahudi Kita Berhati Dengan Kauh 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 Rasulullah S.W.T Mengingatkan Kita Dalam Hadithnya S.W.T 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 Sudah Berputus asa Untuk Disembah Manusia Di Jajira Islam Mereka Sudah Mulai Kutus asa Membuat Orang-orang Kembali Agama Paganismu Ataupun Akan tetapi Walakin Akan tetapi Syaitan Tidak akan Pernah Putus asa Untuk Memecah Dalam Kauh Muslimi Memecah Nah Orang-orang Yahudi Ternyata Seperti itu Melihat Kekuatan Kauh Muslimi Semakin Sulit Sulit Untuk Mereka Menyebarkan Fitnah Menyebarkan Syiar Kemudian Mereka Menyelidak Kekolongan Baik Muhajir Atau Muhajir Untuk Mengenal Masa-masa Lalu Di mana dahulu Muhajir Atau Muhajir Atau Muhajir Sering Berperan Karena hal-hal yang sepil Nah Di Antara Orang-orang Orang-orang Mereka Mereka Orang-orang ini sangat Benci kepada Kauh-muslimi Atau Disebutkan oleh Muhammad ibn Ishaq Atau Atau Sa'af ibn Qais Di mana Beliau adalah Seorang pemuka Kauh-muka 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 Menaruh Kebencian Kauh-muslimi Atau Al-Fatih 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 menghancurkan mereka dengan menyuruh seseorang dari keamanan orang Yahudi ya Allah SWT menurut IPSC diperintahkan seorang pemuda dari Yahudi ya Allah SWT untuk pergi kepada mereka gabung di majelis mereka kemudian mendengarkan perkataan-perkataan mereka tapi setelah itu diperintahkan untuk menyandungkan, menyanyikan hal-hal yang membangkitkan fanatis penggulungan diingat-ingatlah masa lalu terjadinya perang bu'af perang bu'af yang antara Fajra dan Taus dimana para pemuka-pemukaan dua nabilah ini banyak terbunuh alaikum wa'alaikum 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 diingatkan lagi oleh pemuda Yahudi ini berkata keperangan tersebut sampai kemudian ada seorang dari keamanan Taus menaik ke pedang karena itu puda membawa pedang dari Fajraun ada juga yang menaik puda membawa pedang Fati itu sampai kemudian dua-duanya al-jumudu masing-masing memanggil golemannya kalau engkau mau mari kita tentukan tempat di lapangan tersebut di lapangan tertentu untuk mengadakan peperangan ini hampir terjadi peperangan sampai berita ini kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW bergegas menemui mereka kemudian mengingatkan mereka dengan menyatakan dan ingat Pak Allah Allah apakah kalian kembali kepada perilaku jahiliyah padahal aku berada di antara kalian dimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian apakah kalian akan kembali kepada kekufuran dia telah memuliakan kalian dengan agama ini yang kemudian juga memutuskan dari kalian segera pekala jahiliyah menyelamatkan kalian dari kekufuran dan penyatukan hati kalian diingatkan oleh Rasulullah SAW seperti ini seketika kaum awus dan kaum khawatirnya hampir berperang mereka melundukkan pandangannya mereka memaafkan saudaranya saling beragulannya masya Allah saling menangis ke bawah pasalnya jadi betapa lembutnya hati para sahabat RA diingatkan langsung dia jika kita tangguh ya itu adalah kemajar berlurah mereka langsung berkutup kepada Allah mereka berkutup kepada Allah sampai Allah menurunkan kirimannya tentang Syaf ibn Qais dalam surat Alimah dari ayat 98 sampai 105 ini ya diingatkan dimana maknanya katakanlah mengapa kamu mengingatkan ayat-ayat Allah padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan katakanlah mengapa kamu menghalang-halang dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman kamu menghendaknya menjadi baik padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT diberi Alkitab diberi Alkitab agar kamu menjadi kapir sesudah kamu beriman potongan ayat-ayat ini apa sekalian mengingatkan kita jangan mengikuti agulul kita karena apabila kita mengikuti mereka kita akan kembali setelah keiman maka nanti di Alkitab kita akan mendapatkan agama Islam selalu menjadi Yahudi selalu menjadi Nasrani agama ini memiliki hasil tersendiri dalam akhlaknya dalam ibadahnya apalagi dalam masalah akidahnya Alkitab makasih betul dari kisah ini kita melihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW beliau menghentikan rencana orang Yahudi dengan secepat kilat memadamkan api sebelum berkebar semakin besar gitulah juga dengan kita kalau sudah boleh ada percikan api segera padamkan jangan tunggu sudah besar kalau sudah besar kadang kalau sekalian api yang tidak padam menambah kerusakan yang lebih panah atau kalau memadam setelah sekian banyak yang menjadi korban akhir-akhir ini mungkin kita mendengar berita satu tempat satu tempat satu tempat satu tempat satu tempat satu tempat yang lain-lain apa yang kebataran setiap semua selanjutnya setiap kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap jiwa para sahabat ini menunjukkan juga kalimat yang terucap dari hati akan masuk ke dalam hati dan juga menunjukkan kebersihan hati para sahabat karena sebersihan apapun perkataan jika hati penerima yang kotor bisa jadi tidak diterima Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada pahannya tapi karena sudah kotor hati ini tidak diterima apa sekalian ibarat obat obat itu kalau sesuai dosisnya sesuai dengan penyakitnya kemudian orang yang sakit siap menerima ayah biasanya sempur-sembuh tapi kalau orang yang sakit tidak mau menerima ayahnya kemudian juga obatnya tidak sesuai dengan penyakitnya dosisnya pun tidak pas maka tidak memberikan pengaruh bahkan bisa jadi malah efek samping saja yang malah ada selanjutnya juga apa sekalian yang tidak Allah SWT ketika diingatkan seperti itu oleh Rasulullah SAW bahwa peperangan ataupun peran saudara ya itu adalah termasuk dan juga termasuk di budaya musuh salah satunya adalah dari orang-orang yang ini maka kita harus jangan mau di adu lomba dan dari mulai masa penjajahan dulu pun kita mengenal politik yang menjajah sedikit tapi ternyata yang menjadi pengkhianat begitu banyak dimana para pengkhianat saat ini mereka sudah pengkhianat masa penjajahan waktu itu mereka mungkin itu kan dunia mereka tinggalkan maka kalau saat ini ada para pengkhianat ingat apa yang mereka cari kalau yang mereka cari adalah dunia dunia akan ditinggalkan yang tersisa akan tinggal kenangan buruk sejarah yang akan menjaga mereka yang kedua pas kalian cara orang Yahudi apa melawan da'wah Rasulullah Rasulullah yaitu adalah dengan mencebak Agur jadi yang dicelak adalah Rasulullah contoh kita lihat Al-Quran Asyafatullah disini Abu Batal pernah memasuki Maitul Badaris yaitu tempat situ membaca Tawaf Al-Quran Asyafatullah Al-Quran Asyafatullah Abu Bakar ini melihat banyak sekali orang yang berkelumut dihadapan seorang laki-laki yang bernama Finhas Finhas ini seorang rahim Yahudi yang sangat serdas Finhas ya Al-Quran Asyafatullah bahkan beliau ini dikelilingi oleh rahim-rahim yang lain jadi jadi rujungan jadi rujungan rahim-rahim yang lain Al-Quran Asyafatullah Abu Bakar berkata berkata kepada Finhas jadi antaranya Al-Quran Asyafatullah Abu Bakar berkata yang bertanya ini beliau memberikan nasihat bertawalah kamu kepada Allah masukkan kamu ke dalam Islam jadi Al-Quran Asyafatullah berani Abu Bakar menyampaikan dakwahnya dari Allah sesungguhnya engkau tahu bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah telah datang kepada kebenaran mengenai diri beliau dan pasti engkau menemukan hal ini berkata di dalam Torah ataupun juga Ijil sama Masyurati apa yang dikatakan oleh Finhas apa sekalian beliau dikatakan demi Allah Abu Bakar aku ataupun kami tidak membutuhkan Allah katakan Rasulullah Rahim Yahudi mengatakan kepada dia akan tetapi Allah lah ini membutuhkan kami kemudian kami tidak tunduk kepada yang seperti kalian tunduk kepada Allah sesungguhnya kami orang-orang Yahudi kaya Tuhan kalian fakir Al-Quran Asyafatullah kalau memang Allah itu kaya kata orang Yahudi kenapa Allah meminjam harta kami dan memberitahkan kita kami meminjamkan kata kita kepada Allah itu menunjukkan Allah memiskin kata orang Yahudi ini kemudian dia juga melarang untuk memakan riba kata Fithas ini padahal Allah memberikan kepada kami riba kalau memang riba itu ha'am kenapa Allah masih memberikan riba kepada kami berarti hal kata ini mendengar perkataan ini aku akan marah kepada kalian dan ingat kemarahan Abu Bakar karena agama yang dihina bukan kata pribadinya Allah yang dihina Abu Bakar akan menampak Fithas ini rahim Yahudi ditampak dengan keras ya sampai kemudian beliau menyatakan demijat yang jiwaku berada di genggangannya kalau bukan karena perjanjian antara kami dengan orang-orang Yahudi pasti leher akan aku penggat kata Abu Bakar tapi sudah ada perjanjian jadi orang-orang Yahudi yang tidak berbuat orang dan sebegitu akan terlindungi ya kemudian Fithas ini datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan perihalannya dia menyatakan Wahai Muhammad yang seorang Yahudi itu sudah tidak berakar sama Allah tidak berakar juga kepada Nabi Muhammad SAW Hai Muhammad kata ini langsung mengambil namanya lihatlah apa yang dilakukan oleh sahabatmu kepadaku dia sudah menampakku itu maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar apa yang aku perbuat kepada Abu Bakar apa yang menyebabkanmu melakukan perbuatan itu maka Abu Bakar menyatakan Ya Rasulullah sesungguhnya musuh Allah ini telah mengatakan sesuatu yang kecil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dia mengatakan bahwa Allah adalah miskin sedangkan mereka kaya kalau kemudian dijelaskan Abu Bakar maka mendengar perkataan itu kata Abu Bakar ya Allah aku menamparnya ya Allah fin has ini rahim ini menyatakan Ya Rasulullah Ya Muhammad ya aku tidak mengatakan seperti apa yang dia katakan jadi bohong mulai bohong ya Allah disangkal ternyata apa sekalian saat orang Yahudi ini menyangkal perkataannya yang Allah menurunkan firmannya ya alaikum wa ajakullah dalam surat alihimrah 181 sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah fisik dan kami kaya kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar dan kami akan mengatakan kepada mereka berasakan merasakanlah oleh yang menganggap yang mengupakan laku disangka Allah lupa udara dina waduh imnallah waqir wa rahmatullahi wa rahmatullahi masya Allah orang Yahudi ini mengatakan Allah faqir kamilah orang kaya sanat kumakon kami akan mencatat kata Allah ucapan mereka betapa besarnya dosa perkataan semacam itu sampai Allah catat kepada mereka sekalian kalau mereka melupakannya maka hal ini sudah tercatat di sisi Allah bahkan kita punggung baca dalam hal Alhamdulillah kami akan mengatakan kepada mereka rasakan oleh Alhamdulillah yang membakar hati-hati apa sekalian ya kalau agama kita dihinat agama kita dilecehkan tapi kenapa kita diam pertanyaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih-lebih kiroli lagi jika yang mengatakannya adalah kubus tibin makanya akhir-akhir ini mereka semakin berani untuk mencelak agama kita sampai mencelak Allah mungkin karena kita diam mereka mencoba itu dicoba kenapa mereka diam dicoba lagi diam akhirnya berani kita karena tidak ada pembelaan dari kita mana cemburu kita terhadap agama kita kemudian juga Allah menurunkan firman yang lainnya berkaitan dengan Abu Bakar dan kemarahan dalam surat ayat orang juga ya 186 yang makanya kamu sungguh-sungguh akan dipuji terhadap hati kamu dan dirimu dan kamu pun sungguh akan dipuji dengan mendengar dari orang-orang yang diberikan dari kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang menyebutkan Allah garipun yang banyak dan yang menyakitkan hati A.S secara umum ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama berkaitan dengan kenilmatan dikasihnya harta dikasihnya berbagai kesenangan duniawi ya yang kedua kaitannya dengan hal-hal yang tidak mengenakan musibah Allah subhanahu wa ta'ala musibah apapun itu yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan beragamnya manusia ada yang kaya ada yang miskin ada yang berilmu ada yang jahit ya ada yang golongan menerang ke atas ada yang berkenang ke bawah dan ada yang di bawahnya lagi jadi tingkatan manusia yang ada di sekitar kita itu adalah ujian maka benar jika ada yang menyatakan kenapa orang-orang itu ataupun kenapa manusia ada yang meninggal kelapaan Bukankah Allah sudah mencapai krisi mereka tidak tidak ada hewan melatakpun di atas muka bumi benar-benar menjamin rizkinya kenapa mereka meninggal kelapaan maka jawabannya karena orang yang punya harta tidak peduli alhamdulillah ikat itu adalah ujian bagi kita kita punya satu juta dari satu juta itu ada bagian orang-orang miskin kuat sekalian ataupun kalau dari sekian misal contohnya dari zakat kita ada bagian dalam harta kita ada bagian mereka jangan sampai kemudian kita malah mengikuti dunia nah kemudian yang selanjutnya juga di atas ujian dari Allah itu yang pas kalian lihat kita orang-orang beriman akan mendengar ucapan yang menyakitkan dari alayul kita Yahudi atau Nasrani dan dari orang-orang yang menyikutkan Allah jadi siapa disebutnya ada ahli kitab ada orang musyrik ahli kitab yang diberi kita baik Yahudi atau Nasrani orang-orang musyrik lebih banyak lagi kalau di Indonesia apa sekali ya orang-orang musyrik itu Hindu Buddha mengucu ya pokoknya agama-agama selain Yahudi dan Nasrani kita akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dari mereka ini adalah ujian dan ujian itu ya ataupun juga bermacam-macam hal yang kita terima itu memang harus kita hadapi dengan kesabaran tapi juga sabar ada dikatannya wapas kalian sabar kalau kita di uji terhadap diri kita kita tidak membalas celahannya tapi kalau yang dicela adalah agama Al-Quran Allah maka bisa kita takkan sabar kalau kita kemudian berdiri ya berarti kita meminta kepada yang berwajib untuk mengadilinya untuk menghukumnya dan sebagainya tidak cukup dengan meminta maaf dan matres 10 ribu buat apa matres 10 ribu ya tidak tidak cukup itu saja Allah juga tidak akan hukuman nah Alifu'adzallahu wa'iyahu di dalam Al-Quran Al-Quran banyak sekali disebutkan bagaimana orang-orang Yahudi bersikap buruknya terhadap Islam ini Alifu'adzallahu contoh orang-orang Yahudi juga menyatakan bahwa tangan Allah terbelung yang menunjukkan bahwa menurut mereka Allah itu kikir bahir bahir medir korek mereka padahal kata Allah balyadahu magsut atau tadim yung fikir kaya yung fikir kaya yung fikir kaya jadi tangan Allah itu murah tidak 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 justru kita yang yang bahir tidak dengan adil alifu'adzallahu cara dan sikap yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam menentang da'wah Nabi Muhammad s.a.w adun mereka mencelan Rasulullah s.a.w dan melecehkan Al-Quranul Karih jadi kalau tadi mereka menyerang Zat Allah maka sekarang mereka mencelan Nabi Muhammad s.a.w dan juga Al-Quranul Karih kita lihat riwayat dari Umul Muminin Al-Quranul Karih beliau menyatakan datang sekelompok orang-orang Yahudi pada Nabi Muhammad s.a.w kemudian menyatakan As-salamu'alaika As-salamu'alaika mati kau matinya kalau kita kan As-salamu'alaika atau As-salamu'alaikum ada lam-alifnya kalau orang Yahudi dibuang lam-alifnya As-salamu'alaika kalau setilas mungkin kita akan mendengar dia mengucapkan salam padahal bukan salam As-salamu'alaika bina sah-salamu'alaika bina sah-salamu'alaika kata A'isya berdengar wasaw'alaika kata A'isya bina sah-salamu'alaika Rasulullah s.a.w mengingatkan ya A'isya denang sesungguhnya Allah tidak mencintai perkataan yang keji dengan balasan yang keji pula kata umul Muminin A'isya ya Rasulullah apa Allah tidak mendengar ucapan mereka kepada engkau kata Rasulullah s.a.w apa Allah tidak mendengar jawabannya bagi mereka Rasulullah s.a.w sudah menjawab ketika mereka menyatakan As-salamu'alaika wa'alaika jawabannya cukup mati kau dan ternyata kata Rasulullah s.a.w Allah mengabulkan doa tidak mengabulkan doa mereka kaki hati dalam ucapan salam atau mendengar salam kalau dari orang orang di luar Islam biasa mereka ngotong-ngotong kalimat As-salamu'alaika bina sah-salamu'alaika cukup jawab wa'alaika menghubungkan kita lihat juga bagaimana perkataan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad s.a.w alihimu'alaika kita lihat orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Nabi Muhammad s.a.w mereka sangat menghanti kedatangannya bahkan kalau mereka kalah dalam berperan mereka mengancam lawan perannya ini adalah zaman diutusnya Rasul yang terakhir kami akan mengikutinya dan kami akan memenangkan kalian kami akan berperan dengan kalian dan kami akan menang terus ditubu-tubu mereka berharap Nabi terakhir berasal dari Badi Israel karena dari mulai Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad Nabi Muhammad anaknya itu kemudian Yaakub kemudian terus berlanjir sampai kepada Nabi Muhammad Nabi Isa semua dari keturunan Ishaq ya tidak ada dari keturunan Nabi Ismail maka mereka berharap Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ishaq ternyata Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail karena bukan dari Badi Israel akhirnya mereka iri mereka dengir mereka mengingkarinya padahal mereka sudah mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi mengetahui anak mereka sendiri mereka mengenal Rasul melebihi pengenalan mereka terhadap anak mereka sendiri beliau sampai berhijrah berkali-kali mencari Rasulullah terakhir ketika mereka jelas buktinya masuk Islam termasuk juga diada ahli kitab yang masuk Islam Abdullah bin Salam contohnya beliau mendapat ciri ke Nabi dan ada pada Rasul akhirnya beliau masuk Islam kemudian kita lihat sikap orang-orang Yahudi terhadap Al-Quran Al-Qur'in mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu diajar diajar oleh seorang laki-laki padahal Nabi Muhammad diberi wahyu termasuk dua peskarian yang diberi Allah mereka pun berusaha menodai Al-Quran dengan pertanyaan yang nyelentek yang sulit untuk dijawab intinya tidak bisa dijawab kecuali oleh para ulama mungkin kalau perkataan itu pertanyaan yang disampaikan kepada kita kita akan kesusahan bahkan mungkin kita akan menganggap bahwa Yahudillah yang benar namun kita berdekut kepada Allah dari hal tersebut jadi ringkasnya mereka mencela Nabi Muhammad Mereka juga mencela Al-Quran 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 Nanti akan ada beberapa contoh orang-orang Yahudi berusaha untuk meragukan kaum muslimin dari Al-Quran Al-Quran Ataupun bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan ke Rasulannya contoh ada orang-orang Yahudi yang bertanya masalah roh eh Muhammad jelaskan kepada kami tentang roh roh itu seperti apa apakah dia berbentuk seperti jasa atau seperti apa dan pertanyaan seperti ini tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali Nabi ternyata diturunkan Al-Quran Mereka berkata kepadanya tentang roh katakan penguruh roh itu adalah murusan Tuhan dan kalian tidak diberikan kecuali sedikit gak usah nanya-nanya seperti itu mereka bertanya tentang Asma Mereka bertanya tentang perkara-perkara baik tapi ternyata Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan hal tersebut sampai sekali lagi ada beberapa dari Al-Quran yang merasa puas kemudian masuk ke dalam Islam selanjutnya ketika orang-orang Yahudi ingin melancarkan serangan di dalam kata-kata Rasul dan agama Islam dengan beberapa cara mereka ternyata mereka mendapat dukungan dari orang-orang Munafik dari orang-orang Munafik karena sekali lagi Munafik banyak dari dari mereka yang berhak di foto Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita semua yang mengenai pengaruh pemikiran Yahudi kepada kelompok Munafik sampai disebutkannya mereka adalah syaitan-syaitan dari karangan manusia Al-Quran Mereka memberikan pembelajaran mengenai dasar-dasar serangan demonstrasi tipu daya dan penyebaran fitnah sampai Allah berfirman yang maknanya bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman mereka mengatakan kami telah beriman dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka Allah menyebut syaitan-syaitan apabila orang Munafik ini kembali kepada syaitan-syaitan mereka mereka menyatakan tapi hanya berolah Allah sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah pada hari kiamat mereka yang memiliki dua wajah apa sekalian dua wajah jadi punya dua wajah apa langsung memiliki dua wajah ketemu dengan kelompok ini pakai wajah yang satu ketemu dengan kelompok yang satu pakai wajah yang lainnya ketemu dengan orang-orang beriman seakan-akan menjadi muslim ketemu dengan orang kafir kami hanya membalo Allah kaum muslimi ketika terbunuh dalam keperangan menjadi mati syahid mereka mengatakan Alhamdulillah kami tidak ikut perang tapi ketika kaum muslimi mendapatkan kemenangan mereka akan bilang bukankah kami bagian dari kalian mereka mengatakan Alhamdulillah saya tidak ikut bahkan orang munafik biasa mengatakan Alhamdulillah saya tidak ikut tapi kalau menang saya kan bagian dari kalian Alhamdulillah Alhamdulillah di mana mereka bersekongkol dengan kaum munafik untuk melawan kaum muslimi Allah SWT menggambarkan persekongkolan ini dalam surat Kandisa 138-139 yang maknanya kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang benih yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang yang ramai jadi diantara karakter orang munafik itu menjadikan di luar kaum muslimi menjadi wali sempat viral itu makna daripada awliya wali meninggalkan orang-orang munafik apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu sesungguhnya semua kekuatan hanyalah milik Allah SWT dan kata ahli kapsir yang dimaksud orang kafir dalam tayar ini adalah Yahudi mungkin kalau baca sejarah tentang Palestina coba ya orang Yahudi dulu masuk ke Palestina hanya satu orang juga juga dengan pertumbuhan perlu kehidaraan itu ternyata lama-lama akhirnya malah memuasai Palestina apa sekalian jadi mereka membuat membuat rencana 25 tahun ke depan 100 tahun ke depan itu orang yang sedangkan kaum muslim untuk besok aja gak punya rencana coba ikan ya semuanya mau ngapain besok gak tahu seperti air yang menilir begitu saja perlu kita punya rencana apa sekalian di masjid 10 tahun ke depan generasi-generasi kita harus paham ini harus memiliki kelebihan dalam bidang agama kelebihan dalam saib kelebihan dalam apa pun itu aja kewakunya rencana jadi jangan hanya berjalan ikuti aliran air yang biasa-biasa saja kita harus berpikir bagaimana keluhan dari batasan bok yang ibarat katak dalam tempurung disuruh keluar gak mau udah nyaman disananya pikirkan yang lebih jauh dari itu itu diberikan Allah s.w.t insyaAllah melakukan masalah kekalangan orang-orang munafik dan di mana penggaraan mereka insyaAllah dalam pertemuan kemuni akan datang termasuk dalam perang badan dalam perang hubun itu juga nanti ada orang-orang munafik awalnya s.w.t mau ikut perang tapi setelah dipertengahan perjalanan mereka pulang untuk melembangkan semangat kaum muslimin yang lupa sekalian kelanjutnya ada suhajab Allah cara yang dilakukan oleh orang-orang yahudi terhadap tabib s.w.t adalah pun intimidasi kaum yahudi atau pun intimidasi kaum yahudi yang masuk islam jadi kalau ada yahudi apalagi rahim seorang pendeta yang panah ilmunya banyak masuk islam itu pasti diintimidasi di teror di ancam itu apa sekalian disini contohnya adalah Abdullah bin Salam beliau masuk ke dalam islam ketika Rasulullah s.w.t masuk ke Madinah maka Abdullah bin Salam ini segera menemui Rasulullah s.w.t kemudian beritanya tiga hal pertanyaan ini tidak ada yang mengetahunya kecuali seorang Nabi s.w.t Abdullah bin Salam sudah baca ke orang banyak sekali wawasannya yang pertama apa tanda-tanda hari kiamat kata beliau ya yang pertama pertanyaannya apa tanda hari kiamat yang kedua makanan pertama apa yang dimakan oleh penduduk surga coba bapak tau kemudian yang ketiga bagaimana seorang anak dapat mirip bibiknya yang berasal dari pihak ibunya ini termasuk sayangnya ditanyakan kepada Rasulullah s.w.t kemudian menjawab Jibril memberitahukan kepadaku mengenai hal-hal tersebut yang pertama ya 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 sebelum menjawab Abdullah bin Salam menyatakan Jibril itu musuhnya orang Yahudi Jibril itu musuhnya orang Yahudi ya ya rasulullah s.w.t bersabda mengenai pertanyaan yang pertama tanda-tanda terjadinya hari kiamat yang tanda pertama terjadinya hari kiamat adalah munculnya api yang mengirim manusia dari arah timur ke barat itu ciri pertama terjadinya hari kiamat bapak sekalian nanti ada api semua yang bisa digirim ada semua satu tempat untuk mengumpulkan mereka kemudian yang kedua makanan yang pertama kali dimakan waktu bersuduk surga adalah hati ikan paus hati ikan ada makanan pertama pengundi surga yang ketiga pertanyaannya seorang anak akan menyerupai ayahnya apabila seorang suami mendahului istrinya lalu ayah maninya yang mendahului ayah mani istri maka anak tersebut akan berikan ayahnya begitu juga sebaliknya Masya Allah Yaakumullah mendengar jawaban ini Abdullah bin Salah merasa puas ternyata sama dengan yang dia dapatkan dari kita turun Yaakumullah akhirnya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah putusan Allah kemudian Abdullah bin Salah diyanakan Wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang Yahudi akan sangat marah jika mengetahui saya masuk Islam sebelum aku bertanya kepada mereka ya mereka telah mencelaku karena aku menemu itu jadi sebelum sebelum Abdullah bin Salah masuk Islam saja sudah dicelak karena mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dari celah itu kemudian kemudian muncullah orang Yahudi tiba-tiba muncul orang Yahudi Allah bin Salah masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW ataupun waktu memasuki rumahnya yang disebutkan disini rumah atau rumah karena Abdullah bin Salah yang menemui Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi apa pandangan kalian terhadap Abdullah bin Salah orang-orang Yahudi tidak tahu kan mereka menyatakan merdia adalah orang yang paling berilmu diantara kami anak orang yang paling berilmu diantara kami dia adalah orang yang terbaik diantara kami anak dari orang yang paling baik diantara kami Rasulullah SAW bertanya lagi kepada orang-orang Yahudi bagaimana pendapat kalian jika dia masuk Islam atau orang-orang Yahudi tidak mungkin tidak mungkin dia masuk Islam kami berlindung kepada Allah dari hal itu kemudian orang-orang Yahudi tiba-tiba Abdullah bin Salah keluar dengan menyatakan Ashwadu Allah ilaha illallah orang-orang Yahudi langsung mengatakan orang yang paling buruk diantara kami adalah dia anak orang yang paling buruk diantara kami itu langsung berkataannya kalau tadi memuji sekarang langsung mencela oleh Allah kayaknya hati-hati dengan orang Yahudi kata-kata itu cepat berbalik kalau dulu kepada Nabi Musa mereka mereka menyatakan saat ditinggal oleh Nabi Musa ada Nabi Harun yang berda'wah sebala Allah kata mereka kami gak mau menyembah Allah sampai Musa kembali Nabi Musa kembali orang-orang Yahudi menyatakan kami gak mau beriman kepada Musa sampai kami bisa melihat Allah coba berbalik-balik perkataannya selanjutnya sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW adalah menyebarkan berita-berita dusna tentang Rasul SAW dan juga kaum muslimi ini biasa dari punuh sampai saat ini punuh sekalian yang menjadi alat untuk tanda kutip memerani Islam dan kaum muslimi melalui media bahkan dari zaman Fir'aun apa sekalian Masya Allah para ulama sihir mereka mengambil pelajaran dari perintah Fir'aun untuk mengumpulkan tukang sihir ya kumpulkan tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa ternyata kata mereka kata ulama pada zaman Fir'aun saja mereka sudah menggunakan media untuk mengalahkan dakwah Nabi Musa dan media yang ada pada waktu itu media sihir ada kalau zaman sekarang media sosial kalau pada zaman hadith Muhammad ada tukang syair ya ada yang menyampaikan syair-syair selanjutnya sikap orang Yahudi berkenal dengan pemindahan arah Qiblat ini juga mereka sangat menentang karena mereka menyatakan Muhammad itu selalu menyelisihi kita dalam segala hal kecewa di dalam masalah Qiblat ternyata Allah memperintahkan beliau untuk menghadap ke Kaabah akhirnya sempurnalah Islam berbeda dengan orang Yahudi 100% jadi semakin khasad semakin diri mereka dari masalah adanya masalah adanya itu apa sekalian kenapa kita memilih adanya bukan mendium trompet ataupun memukul lonceng karena kalau mendium trompet mirip Yahudi kalau memukul lonceng mirip Nasroti ada juga yang memusukan kita bakar sampai membuat apil besar tanda masuknya sholat kata rasalah itu kan baju sih kita gak mau sama akhirnya ada seseorang yang menceritakan mimpinya diajari agar kita menggunakan agar sampai saat ini agar digunakan apas jazatullah mungkin ini dulu yang kita sampaikan dalam sepatah kali ini intinya orang orang munafik berusaha untuk kepadamkan cahaya Allah tapi Allah enggak Allah justru malah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kami itu sangat kecil warah Allah jika mau ditanyakan atau disampaikan aku berhenti 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 berhenti